Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS sehingga kini belum dapat memulai perbaikan Tanggul Lumpur Lapindo titik 73 yang jebol. Sulitnya akses ke Tanggul tersebut menjadi penyebab molornya perbaikan Tanggul. Empat hari setelah jebolnya Tanggul di titik 73, Lumpur Panas masih mengalir ke Sungai Ketapang. Kondisi ini mengancam dua desa yakni Kalitengah dan Kempol Sari di Kecamatan Tanggul Angin. Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo BPLS, Duit Nanto, menyatakan perbaikan Tanggul titik 73 yang jebol, rencananya baru akan dilakukan Rabu Sore. Itu pun jika kondisi cuaca di Sidoarjo cerah atau tidak digoyur hujan. Saat ini BPLS telah membuang Lumpur ke Kaliporong dan telah memperbaiki Tanggul kritis di titik 21 yang berdekatan dengan rel kereta api dan jalan raya. Jadi untuk jebolan di titik 73 memang kami masih merencanakan untuk melakukan penutupan. Kami mengkaji atau melihat situasi di lapangan karena kesulitan aksesnya titik jebolan memang cukup jauh dari titik akses yang bisa kita masuki dan juga ada blokade.